Dipotong, dibelah, dihaluskan, from this to this. Satu batang bambu seharga 20 ribu rupiah. Bisa dikreasikan jadi 8 tumbler bambu senilai 1 jutaan rupiah. Ada tumbler, sedotan bambu, gelas, sampai lukisan 3 dimensi. Semuanya terbuat dari bambu. Kreasi Miki Mulyadi, warga Bogor yang sudah membuat produk bambu sejak 2014. Berawal dari hobi yang akhirnya jadi bisnis beromset puluhan juta per bulan. Awalnya saya suka buat pinisi dari bambu, hobi sebenarnya. Ternyata lama-lama banyak sekali yang suka dan banyak yang pesen. Akhirnya kita buat, kita terus inovasi produk ini sampai ke membuat tumbler ataupun gelas. Dan pangsanya Alhamdulillah sudah sampai ke luar. Sebagai bahan kerajinan, bambu punya banyak kelebihan. Jumlah melimpah, cek. Elastis dan gampang dibentuk, cek. Ramah lingkungan, cek. Jenis bambu yang digunakan beragam. Ada bambu tali, bambu hitam, bambu bitum, dan bambu krisik. Nah, menurut pengalaman dan saya uji coba, ternyata hasilnya bagus untuk produksi saya. Bisa dibentuk dengan mudah, bisa diproses dengan gampang. Dan memang di daerah saya cukup lumayan banyak bambunya seperti ini, yang empat varian ini. Dalam satu hari, kembi bisa mengolah 5 batang bambu. Jadi 30 tumbler, 30 muk, 20 gelas bambu. Mengolah bambu bisa dibilang gampang-gampang susah. Bahannya kuat, tapi rentan dimakan rayap. That's why, harus diolesi bahan anti rayap. Estetik, tapi gak anti air. Perlu dilapisi bahan aquaplitur. Supaya pori-pori bambu tertutup. Terus, dari mana Kamiki bisa tahu semua ilmu perbambuan? Saya belajar sendiri, otodidak, sambil tanya teman-teman masalah membuat tumbler ini. Soal kegagalan, pastilah kita sering kegagalan, beberapa kali gagal, gagal. Tapi kita terus gak pernah menyerah ya. Karena saya pikir kegagalan adalah sukses yang tertunda. Gak ada yang sia-sia. Hasilnya, kerajinan bambu yang mengkilap, cantik dan digemari sampai ke luar negeri. Mau lebih personal, bisa digrafir sesuai pesanan. This is it, tumbler kece seharga 185 ribu rupiah. Gak kalah kece dengan tumbler dari kedai kopi papan atas. Berhasil membuat kreasi bambu sampai ke pasar Eropa, apa sudah cukup? Belum dong. Kamiki masih punya misi membagikan ilmunya pada masyarakat. Yap, Kamiki gak pelit ilmu. Dari pelatihan yang dilakukan, Kamiki ingin semakin banyak orang yang bisa berkreasi dengan bambu. Hmm, apa gak nama saingan tuh? Banyak orang bicara bahwa kita melatih banyak orang itu akan membawa persaingan baru di usaha kita sendiri. Tapi menurut saya itu tidak. Justru dengan memberikan pelatihan kepada orang lain, kita akan lebih banyak lagi punya teman-teman untuk saling bermitra dengan kita. Peluang kerajinan bambu masih terbuka lebar. Tahan lama dan memiliki karakter serat bambu yang unik. Perawatannya juga mudah. Yang pasti produk bambu bisa memutar roda perekonomian sekaligus melestarikan lingkungan. No Plastic Plastic Club deh! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton